Terima kasih. Iya lah, bukan mah bebas. Yuk yuk kita lihat yang lain yuk, ayo. Guys, aku lagi serasa ada di Pulau Pasir. Ketemu lagi di channel listrik aku kali ini. Aku berada di mana? Ayo coba-coba. Pulau Pasir bersama kura-kura Pardalis. Pardalis, kalian bisa lihat nih. Bagus banget. Tuh, lihat nih. Sampai gede banget, say. Dan ini adalah kura-kura keempat terbesar di dunia. Yuk, ikutin aku yuk. Aku mau buat content YouTube bersama kura-kura Pardalis. Dan tetap bersama ke Victor yang selalu nemenin aku. Yuk, kita lihat yuk. Kak, ini gede banget sih, Kak. Banyak banget lagi. Iya. Ini Giant Pardalis Pardalis. Tuh, ini adalah Giant Pardalis Pardalis. Jadi, kura-kura yang tipe Pardalis tuh ada dua. Yang satu, Giant Pardalis Pardalis. Dan yang satu lagi, Pardalis Bap Coki. Iya. Kalian bisa lihat. Bedanya apa sih, Kak? Untuk yang Giant Pardalis, dia bisa maksimal size di 85 cm. Gede ya, Kakak? Iya, Giant size. Kalau Bap Coki, dia di size 40 cm. Oh, oke. Kalau Bap Coki, size-nya kecil, ini cuma 40. Kalau ini, dua kali lebih besar daripada Bap Coki. Dan kalian bisa lihat, banyak banget, guys. Aku dikilingin sama, oh no, Pardalis. Maskotnya yang mana sih, Kak? Maskotnya. Yuk, kita ke sana. Ikutin aku terus. Maskotnya yang mana, Kak? Ini. Yang kuning. Ini? Iya, ini. Kenapa ini, Kak, maskotnya? Lebih kuning. Lebih kuning dari antara semua. Oh. Karena ada Pak Pardalis, kan cari yang kuning. Oke, jadi guys, kenapa ini dibilang maskot ya? Kasana, dia ini yang paling kuning di antara semuanya. Kuning banget. Dan bintiknya tuh juga gak begitu banyak. Ini, lopatnya udah mulai hilang kuningnya udah. Dan ini si Mel, dan ini udah proven 3. Waduh, dengar. Jadi, Kak, kalau mau tahu itunya hilang berapa lama itu apanya, Kak? Maksudnya, berapa lama butuh waktu untuk tahu ini hilang? Sebenarnya kalau Pardalis itu bisa dipercari genetik, ya, Mas. Oh, iya. Jadi, gak bisa kita tentuin ya, tergantungnya. Jadi, ini tambah besar tuh tambah hilang nih, pigment hitamnya. Pigment hitamnya hilang. Pigment hitamnya ini tambah hilang. Jadinya dia jadi best seller dan maskot. Eh, kok best seller sih? Jadi, maskotnya di sini. Dan ini dijual juga gak, Kak? Untuk Jayan Pardalis kita gak jual. Kita buat breeding. Tuh, Jayan Pardalis, not for sale. Cuma untuk breeding. Kita juga udah pengasukan 150 butir telurnya. Wah, 150 butir, guys. Dan itu, Kak, yang telurnya itu yang dijual? Iya. Kalau yang? Dia kan direkupasi sekitar 5-6 bulan. Oke. Jadi, di rumah peta, kita ikut dulu sebulan, baru saya kita lihat. Oh, oke. Itu, Kak, kalau yang baby-baby itu berapa sih, kan? Baby-baby sekitar 25 sebulan. Guys, baby-nya itu 25 sebulan. Abangnya yang tergadih ini. Kak, kalau boleh tahu, kalau yang ukuran jadi ini, saat ini dijual, kira-kira harganya berapa, Kak? Range-nya sekitar 125 sebulan. Guys, range-nya yang besar di sini sekitar 125 sebulan. Tapi ini dijual. Ini dijual. Kita buat diri ini. Oke. Kak, jadi ini, breeding itu gimana sih, Kak? Misalnya, caranya itu? Ini dikawinin sama siapa, Kak? Jadi, gini. Kalau kita di sini, karena banyak, jadi kita bikin komunal aja semua. Jadi, taruh pertinanya 25 sebulan. Jantan dan 25 ekor. Kita bikin sistem alami dia. Kita kasih polam. Kita kasih media pasir buat mereka nanti bertelur. Jadi, gitu aja. Jadi, mereka alami aja ya? Alami aja. Sudah saling cari kemencah, saling cari pasangan sendiri. Jadi, gak dijodohin, guys. Gak masih Nur Bahaya. Kali ini, jamannya jaman Merdeka. Jamannya Pak Jokowi. Jadi, udah bebas. Kak, jadi, Kak, ini, Kak, makannya sama seperti yang tadi ya? Semua makan sama. Kalau untuk torta, semua makan sama. Sayur, buah, mereka makan aja. Lambu juga timun, semua. Oke. Oke. Ini, Kak, disini ada total berapa sih, Kak? Giant Pardalis kita total semua ada 50 ekor. Wow. Kalau yang Aldabra tadi, Kak, lebih banyak ya, Kak? Aldabra semua ada 325 ekor. Guys, banyak. Gue emang rezirit serap ya? Ini, Mak. Rezirit Tangerang kayaknya ya. Gue cuma punya berapa ekor loh, guys. Dan ini udah ratusan, guys. Kalau di total. Dan kalian ini, kalau misalnya mau memen kesini nih, boleh. Mau beli-beli juga boleh. Dan aku, orang pertama yang beli kesini. Iya. Orang pertama yang setelah farm-nya jadi. Setelah farm-nya jadi, aku orang pertama, guys. Beruntung banget, gak, guys? Iya, iya. Sultan mah bebas. Yuk, yuk. Kita lihat yang lain, yuk, Kak. Yuk, yuk. Yuk, ikutin aku, yuk. Aku mau ke sana. Iya, itu kita ada tempat yang area pasir. Biasanya, kita sediakan tempat ini untuk mereka bertelur. Ya, karena kan mereka butuh tempat, ya, buat ngoreng-ngoreng. Buat mereka nyimpan telurnya di pasir. Di situ ya, Kak? Iya, kita taruh di sini. Kadang mereka suka menjamin diri. Ya gitu, untuk nyari suhu yang stabil. Oh, gitu. Ya, ini tempat area mereka bertelur di sini. Kak, jadi kalau mereka bertelur itu, biasanya mereka gimana, Kak? Nandain ada telurnya itu di pasir ini, Kak? Biasanya kan mereka ngoreng tanah suhu. Mereka, ya, insting alami lah ya. Mereka gali tanah, sesuai yang mereka inginkan. Baru mereka bertelur di situ. Nanti, kita cek nih, biasanya ada bekas-bekas mereka ngegali itu biasanya. Ada tanda-tandanya gitu ya? Iya, karena kan ini pasir bawahnya juga ada tanah merah. Jadi, kelihatan lah tanahnya keluar. Ntar baru kita ambil telurnya, kita masuk di inkubator. Kalau misalnya telurnya itu nggak segera kita ambil, atau kita biarin lama di sini, itu bahaya atau nggak? Sebenarnya, nggak sih. Karena kan bisa jadi itu inkubator alami. Tapi ya, untuk... Lebih amannya di bawahnya. Ya, untuk lebih aman kita inkubator. Kalau pun tidak terpantau kita dia bertelur, jadi, mungkin jadi, tapi nggak 100%. Oh, sebanyak kan? Maksudnya mati gitu ya? Karena ketimpa sama badannya mereka ya? Tuh, jadi guys, cepat-cepat harus selamatkan dan dibawa ke ruang inkubator. Yuk, kita lihat yuk gimana tempat inkubator telurnya Pardalis. Yuk, Kak. Yuk. Kenapa sih, Kak, perkenalkan yang si... Yang Pardalis ini kurang lebih baru 2 bulan, kan? Oh, baru 2 bulan. Kepentu banget ya, Kak, jadi first time yang main ke sini. Ya, betul. Dan ini cakep banget ya, Kak. Tempatnya maksudnya ala-ala di pulau apa lagi ke pasir-pasir putih. Ini kita aksirin semua, kita kasih media. Karena kan kalau panas mereka bisa berhentem di sini. Ya, si Aldabra nggak tahan. Aldabra, Pardalis juga nggak tahan panahnya juga. Nah, ini ruang inkubator buat jayaan Pardalis kita. Ya, yang mana sih, Kak, doangnya? Ya, ini kulkas ini. Ini ada tanggal petelur dan bulannya. Oh, ini guys, ini ada tanggal 18, bulan 9, 2020. Baru ya, Kak, baru sebulan lagi. Iya, baru sebulan. Jadi ini kulkas untuk peningin ya, Kak? Kulkas peningin kita ubah jadi inkubator. Oh, jadi inkubator. Ada yang bisa. Ini? Ini, kalian bisa lihat nih, guys. Tuh, banyak banget. Tuh, 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 tuh. Aduh, banyak banget ya, Kak, ya. Tuh, baru menetas tuh tanggal 1, bulan 10. Iya, dia baru. Betul, tanggal 1, bulan 10. Diring tanggal 11. Beda-beda sih, tanggal. Kenapa ini berbeda-beda ini, Kak? Satu kotak, satu indukan. Oh, gitu. Emang kalau satu kulak-kulak Pardalis itu bisa menetas berapa banyak kulkas? Ada yang 30, ada yang 25, tergantung. Ada yang 18 putir, beda-beda. Jadi satu kulak-kulak itu bisa ngasihkan 18 putir? Iya, maksimal di 35 yang ada di rumah kita di sini, satu yang putir. Oh, oke, oke. Satu ikor, 35 putir. Berarti kulak-kulaknya itu nggak semua pada menetas ya? Eh, menet apa? Bertelur. Bertelur ya? Karena cuma kulit, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sepuluhan, kayaknya. Sepuluh, sepuluh. Dan kita juga pakai pengasuk suhu di suhu 29 sampai 30. Humidity di sekitar 80 sampai 90. Itu paling serian. Tuh, ya. Nah, ini humidity-nya di 90 sampai 80. Sudah suhu di 30. Ini telur-telurnya. Biasanya sih kita mengambil di center ya. Iya. Untuk kuliah. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Aku takut kebangnya, takut pecah. Oh, di center. Belum sampai sebulan sih, jadi urat-uratnya belum keluar. Oh, gitu ya, Pak? Gitu sih biasanya. Nanti udah sekitar 2-3 bulan baru kelihatan. Kelihatan urat-uratnya? Betul. Baru beli berkembang menjadi seutuhnya ya? Iya. Ini, Kak, kalau dari telur ini bisa manetas untuk jadi kurang-kurang itu butuh waktu berapa tahun? Kurang lebih sekitar 5 sampai 6 bulan kalau kita jadi kardalis. Oh, berarti? Kalau untuk Taldabra lebih jauh lagi. Lebih lama lagi? Taldabra sekitar 8 sampai 9 bulan. Kak, selama kakak branding telurnya ini, branding kurang-kurangnya kardalis itu, banyak nggak telurnya mati gitu? Ada, karena kan kita nggak tahu, dia kawin, dia prosesnya ada telur yang dibuahi sama yang nggak. Biasanya kalau yang invertil ya nggak bekeran metas. Oh. Sampai teman-teman yang lain menetas, dia nggak bekeran metas. Berarti ini baru bisa dijual tahun depan ya, Kak, ya? Iya, tetap setelah menetas kita keep dulu, baru kita open-set. Kalau misalnya udah menetas, nggak bisa langsung jual juga, kan? Nggak bisa. Iya, kita keep dulu biar berapa berharga, Kak, ya? Berapa berharga, Kak? Sebulan-dua bulan. Sebulan-dua bulan, udah makan sudah oke, sudah sehat, baru kita jual. Ya, pasti. Kita harus lihat dulu dia bisa makan aktif apa nggak, baru bisa dijual ya. Iya. Itu syaratnya kalau kita mau beli produk murat, kita harus cek dulu aktifnya, dia mau makan apa nggak, berarti produknya sehat dan aman untuk kalian beli. Betul. Itu tips dari saya dan Kepitot. Makasih banyak ya, Pak Atuswokunya. So, thank you. Terima kasih banyak juga untuk 88toto yang udah kasih aku kesempatan untuk nge-review pertama paling secara eksklusif di PAMPARDALIS-PARDALIS 88toto. Dan ini juga adalah nge-review pertama kali di telur yang diinkubasi. Siap, semuanya ya. Jangan ada apalah yang kita semuanya oke. Kau makan ya, Kak. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtubenya aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.